Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Tapi belakangan ini saya menemukan obat yang dulu pernah dikonsumsinya sebelum beliau hijrah. Jujur saya kasihan sama istrinya. Apa yang harus saya lakukan Buya? Obat apa itu? Sepertinya obat-obat ekstasi, semacam itulah. Obat-obat yang terlarang. Obat yang terlarang. Baik, dia sudah Alhamdulillah jadi besarkan, jangan berdiskusi dengan anak, diskusi yang baik. Dari hati ke hati, tanpa ada istrinya, tanpa ada siapapun. Karena bisa jadi, itu adalah bukan obat yang dikonsumsi. Hanya mungkin bekas atau sisa dahulu. Ini yang pertama. Kalaupun iya, kalau disentuh hatinya, dia akan mudah untuk sadar daripada menjadi seorang yang sudah tidak malu lagi. Nah, disentuh hatinya, dibesarkan bahasanya dia sudah beribadah dan Masya Allah luar biasa. Maka, jangan sampai kita itu lihat dia dari sisi negatifnya saja. Artinya sudah banyak perubahan dia. Biarpun dia masih, seandainya, na'udhu billah dia masih minum, obat tapi sudah melakukan sholat dengan istiqomah. Nah, ini sudah sebuah nilai positif bagi dia. Plus, maka rubahlah dengan cara yang baik, ngobong yang baik. Dari empat mata, kemudian yang lembut, yang halus. Jangan ada kesan merendahkan, apalagi jangan sampai kesan menyalahkan, apalagi merendahkan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan semuanya dan insya Allah jadi anak sholat. Betul. Dan jangan mudah disampaikan kepada siapapun, karena apa? Kalau sudah ketahuan oleh siapapun, khawatir dia menjadi orang yang putus asa. Saya ingin tidak berdui lagi. Terserah pun orang sudah pada tahu mau ngapain. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan mudahkan kepada semuanya yang berada di kiri kanannya untuk bisa membawa kepada kemuliaan. Allah alam bismillah. Sampai jumpa di video selanjutnya.